Assalamualaikum Sobat Motivasi Islam yang dimuliakan oleh Allah Subhanawata'ala Kali ini Mimin akan ulas cerita Uwais Al-Korni yang gila masyarakat sekitar sudah menganggap Uwais Al-Korni gila Bagaimana tidak, sudah tahu dia tidak punya uang, bukannya mencari nafkah Malah tabungannya dipakai membeli sapi, sudah begitu, sapi itu bukannya diternak sebagaimana umumnya Tetapi malah digendongnya naik turun gunung, setiap hari dia melakukan itu, Uwais gila, Uwais gila Teriak orang-orang, makin hari, sapi itu makin besar, tentu saja tenaga yang dibutuhkan Uwais untuk menggendong juga makin besar Orang-orang hanya geleng-geleng kepala, 8 bulan berlalu, tenaga Uwais ternyata semakin kuat Dan akhirnya terkuaklah rahasia apa yang dianggap gila orang-orang itu Ternyata Uwais mempersiapkan tenaganya untuk bisa menggendong ibunya pergi haji Usut punya usut, ia tidak memiliki uang yang cukup untuk menyewa kendaraan untuk pergi haji ibunya Makanya, dia memilih untuk melatih dirinya agar kuat menggendong ibunya dari rumahnya Yaman, sampai kebaitulah, makah, sudah begitu Sesampainya di makah, ia cuma berdoa Ya Allah, ampunilah dosa-dosa ibuku Orang-orang heran, kenapa hanya doa itu yang kau panjatkan? Bagaimana dengan dosa-dosamu? Dengan diampuninya dosa ibuku Ibuku akan masuk surga Cukuplah bagiku ritlah ibuku yang memasukkanku ke surga Semua orang terdiam Uwais yang selama ini dianggap gila ternyata begitu saleh Dan sangat mencintai orang tuanya Allahuma bisawab